Dampak cuaca buruk dan tingginya gelombang mengibatkan abrasi hingga sepanjang 30 meter di kawasan objek wisata Pantai Pasir Jamba, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Selain mengikis bibir pantai, abrasi juga berpotensi membahayakan permukiman warga sekitar. Seperti yang terlihat pada Rabu 24 April 2024, tingginya gelombang laut di kawasan Pantai Pasir Jamba, Kota Tengah, Padang mengibatkan tumbangnya pohon cemara di area itu. Gelembang air laut yang tinggi yang mencapai 3 meter itu juga berdampak kepada 2 unit rumah warga serta 10 unit tempat usaha. Zailus, salah satu warga sekitar Pantai Jamba mengatakan abrasi tersebut sudah terjadi sejak 9 bulan lalu. Bahkan kondisi seperti ini juga membuat sekitar 500 meter area Pantai Pasir Jamba juga terkena dampak. Kalau penanganan lanjutan secara fisiknya belum, tapi secara kedatangan dari pihak terkait sudah. Kalau masalah itu mungkin kalau tingkat parahnya kalau tidak secepatnya diatasi, kemungkinan ya kita ini habis gitu. Tempat kita ini habis, pantai kita habis gitu. Kalau untuk rumah, 2 rumah. Tetapi kalau untuk dampak dari pedagang yang berjualan di lokasi wisata ini sekitar 10 pedagang. Untuk pantainya sudah 30 meter yang daratannya gitu. Panjang terdampak berapa gitu? Panjang terdampak sekitar 500 meter. Untuk cemara, pohon-pohon cemara dan pohon kelapa itu semua kan sudah pada tumbang. Tidak ada lagi yang ditanam pemko dulu itu sudah tidak ada lagi cemaranya. Apa perbedaannya dari sebelum operasi untuk wisata kita? Di sini gersang jadinya kan, jadi pengunjung dan berkurang gitu. Jauh, sangat jauh berkurang gitu. Karena terlalu panas gitu kan. Itu berdampak pada omset penjualan ya Pak? Otomatis ya. Apa yang telah dilakukan warga untuk ambis basi ini? Ya kalau kita pribadi lantaran pengen rumah tetap ada, kita sudah pasang ban. Dan alhamdulillah pertahan dulunya ini sudah dibuka ini atap kita kan. Kalau sekarang berhubung Purnama itu sore sama pagi. Itu mungkin berkisar 3 hari antara Purnama itu sebelum Purnama dan sesudah Purnama itu berkisar 3 hari gitu. Kalau sudah masuk, sudah masuk ke rumah kita. Berapa tinggi gelombang? Lebih kurang 3 meter. Aberrasi ini sudah dirasakan sejak mana? Kalau aberrasi ini semenjak Lanino itu. Lanino ya? Sejak Lanino ya? Sejak 6 bulanan berlebih. Sekitar 9 bulan lebih, lebih 9 bulan. Lebih 9 bulan. Iya, berawal dari itu. Sedikit-sedikit. Tapi yang terparah ya itu kemarin itu. Pas sebelum lebaran itu. Warga sendiri keinginannya buat siapa? Keinginan kita ya secepat mungkin lah pihak pemerintah membangun pemecahomba. Pemecahomba yang kalau bisa yang T gitu kan. Sampai ke batas titik 0-nya Kota Padang gitu. Tapi kalau enggak sampai juga yang di sebelahnya itu akan berdampak lagi gitu. Semacam kita yang sekarang ini kan gara-gara dampak dari ujung grid itu. Karena pusaran air terjadi di situ. Kita yang dampak. Dampak. Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan.